Oke, selamat datang kembali dengan saya, Gana Kerasena X. Ini video kita mau melakukan perjalanan menuju Kaila Hills ya. Jadi aku buat rute perjalanan menuju Kaila Hills. Nah, aku mulai dari Bandar ini. Oke, disini di pertigaan kita ambil kiri ke arah Pak Gilaran. Nah, Pak Gilaran 17 km lagi. Berarti Kaila Hills sekitar ya 15-an km ya. Mungkin 15-an km lah. Kita menuju arah Kaila Hills. Ada dua alternatif, kita bisa ambil yang lurus ini. Bisa ambil yang lurus ini atau yang sini ya. Jadi, tidak terserah. Kalau aku buat rutenya yang mobil friendly. Bus, big bus friendly juga. Kalau untuk motor bisa lewat itu tadi. Yang lebih cepat, yang lebih hemat bensin. Oke, pokoknya ikutin saja jalan ini sampai nanti ketemu di... Mana itu? Pasar, Belado. Ya, ikutin jalan ini lurus terus sampai ketemu di Pasar, Belado ntar. Karena rutenya cukup mudah di samping jalan sebelum Pak Gilaran. Jadi, kita ikutin saja rute jalan ini. Kalau lihat Google Maps juga enak sih. Gampang. Nah, ini juga ada peserta baru ini. Cuma kita belum mereview ke sini. Oke, kita sampai di Pasar, Belado. Nah, ini kita ambil yang kanan ya. Kalau lurus ke arah Pak Gilaran, Reban, Bawang, Dieng, dan seterusnya. Ini kita ke arah Pak Gilaran, Pak. Ini kalau lurus sebenarnya bisa, Pak. Kalau lurus ntar bisa sampai ke Pak Gilaran. Cuma kelewatan lokasi tujuannya. Oke, karena kita ke arah Kaila Hills. Jadi, kita tampil kanan. Ke arah Pak Gilaran. Ini ke arah Vodro juga sih, deh. Jelur ya. Suasana pagi di Pasar Belado. Jangan lupa sarapan. Bagi kamu yang belum sarapan. Yang mudah, yaudah. Yang mudah, ya kita. Mulai raga, Pak. Oke, di depan kita ambil yang ke arah kiri. Nah, ini kita ke arah kiri, deh. Oke. Tinggal lurus saja ikuti jalan ini sampai nanti ketemu di Kaila Hills Pag Gilaran. Big Bus yang lewat sini perlu aware. Karena jalannya menyempit dan rawan juga. Medium juga sih sebenarnya harus aware. Ya, semua kendaraan, Pak. Semua kendaraan harus aware, Pak. Nah, hati-hati di sini. Bajak Plainspot. Nah, ini juga ini. Ini apa, ini? Di Kang Nikung, namun tidak terlalu terjal dan jawabannya masih cukup oke buat Matic bawa keluarga. Yang penting apa? Yang penting sehat motornya, Pak. Kalau motornya sehat, enak ini. Walaupun Matic tak pun lama juga. Nah, di sini kita sudah bisa melihat pemandangan desa Bledo. Jalannya halus, namun seperti biasa. Ada kerunjalan-kerunjalan yang tidak kita ketahui. Jadi, kita harus hati-hati, Pak. Nah, kita masuk ke desa Wono Bledo. Central of Islamic Center. Ada Untar Arab. Seperti biasa. Di depan samping kiri kita juga ada masjid. Kalau mau sholat, masjid ada di sini. Di sana juga ada, harusnya ya. Wih, ayam, 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 ayam. Ayam, kucing, hati-hati. Di sini kita masuk ke komplek-komplek yang merawan hewan-hewan. Perkeliaran. Di sini udaranya cukup lumayan sejuk. Nggak dingin sih. Nggak terlalu dingin. Cukup sejuk ya. Ini Big Bus juga biasa lewat jalan. Di sini biasa yang ke arah Wono Bledo. Makam Aulia Seh Molan sama Ribi Wono Bledo. Biasanya Big Bus bisa lewat sini. Cuma ya memang agak susah, Pak. Ini celur-celurnya kan rada sempit. Nah, ini kita masih lurus ya. Kalau belak kanan arah Wono Bledo. Makam Aulia Seh Molan sama Ribi Wono Bledo. Kita lurus ke arah pagi. Nah, nampaknya ini mobil di depan juga. Mungkin ke arah wisata itu. Cuma kalau nggak salah bukanya jam 9 ya. Infonya buka jam 9. Tutup jam 9 malam. HTM Weekday 20.000. Weekend 30.000. Oke. Di sini jalan cukup lumayan agak rusak ya ini. Tinggal tunggu penghalusannya dan pelebarannya. Ini kita sebagai pengguna jalan yang taat pajak. Taat bayar pajak. Tentu saja mengharapkan jalan yang halus mulus seperti di mana ya. Kalau nggak salah di Wono Sobo ya. Wono Sobo jalannya halus mulus. Mendukung. Karena jalan juga bisa jadi wisata, Pak. Jalan biasa pun bisa jadi wisata. Bisa jadi pendongkrak ekonomi. Buat Starlink. Kopi Starlink. Oke. Bentar lagi kita masuk ke desa wisata besar nih. Nah ini desa wisata besar nih. Ini desa. Yang kemarin diliput Pak Sandiaga Udo. Pak Sandiaga Udo kemarin ke sini. Bulan-bulan kemarin. Kalau nggak salah. Wisata pagi laran ini masuknya pesannya atau mana ya. Oke. Bagi kamu yang tahu. Wisata pagi laran ini masuknya desa apa. Dan desa pesani ini. Wisatanya apa aja di desa wisata pesani. Sebelum kaya lahir sudah di The Bladu. Yang dulu sudah. Ini rame dulu. Resto The Bladu. Bentar lagi. Kita sampai di lokasi tujuan. Oh iya ini ada wisata curug ini ternyata. Tulisannya ke sana. Ke arah bawah. Dah. Ini dia. Samping kananku The Bladu ini. Belum buka jam sikit ya. Ini jembatan Kalibangkong ini. Siapa itu. Nah ini dia wisatanya. Ini udah kelihatan dari sini. Wih. Rame kali ini. Apakah bakal rame ntar. Kenapa itu. Wah ini dari sini juga kelihatan ini. Gambaran Kaila Hills. Pak gilaran. Ada balon udara. Susah amat ini. Kemana ini. Wih. Wih. Mantep. Cukup mantep. Ini pendera-penderanya. Kaila Hills. Bang Jatung. Nah ini. Baru kemarin launching ini. Oh ini parkirannya di sini. Udah pada rame ini. Oh itu tau. Nah ini parkirannya di sini nih. Sementara masih di sini. Gak tau yang di sana. Gimana. Oke. Jadi itu saja. Routennya. contoh. Tidak. Terima kasih.